Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman untuk video kali ini aku mau bikin apa mau tunjukin gitu ya ke teman-teman gimana caranya biar tanaman kelah dipunya kita itu rimbun-rimbun dan juga subur nanti aku tunjukin semua dari media tanam terus cara merawatnya terus pencahayaannya sinar mataharinya pupuknya kayak gitu ya teman-teman jadi nanti biar teman-teman enak gitu ya kalau misalnya nanya di wa kan aku ngejelasinnya juga enggak enggak bisa sekomplet kayak yang di video dan juga kalau di chat wa kan aku nggak bisa nunjukin langsung gitu ya kayak apa kayak apanya jadi aku bikinin aja videonya ini buat teman-teman semua jadi tonton terus ya dari awal sampai akhir nah temen-temen terkhusus yang udah pernah beli kela di sama aku kalau misalnya ada kayak konsultasi nanya-nanya kayak gitu ya aku selalu minta ditunjukin gitu fotonya ya aku minta ditunjukin karena kalau misalnya enggak ditunjukin fotonya cuma ngomong aja kayak kayak gini kayak gini aku tuh kayak enggak bisa nge mendeteksi gitu ya teman-teman penyebabnya apa kenapa bisa kayak gitu jadi makanya kenapa aku selalu minta teman-teman itu tunjukin fotonya ke aku Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang udah pernah beli geladi sama aku terus ada masalah kayak nggak bisa supur terus atau mungkin kurang bagus warnanya nggak keluar boleh banget tanyain ke aku ke chat wa cuman sambil disertain ya fotonya biar aku itu bisa nyari tahu gitu masalahnya itu apa dan dan aku juga selalu nanya ke teman-teman aku selalu minta tolong di fotoin kondisi tempatnya tempat penaruhan tanamannya biar aku bisa tahu juga apakah si keladi itu si tanaman keladi itu cukup mendapatkan sinar matahari soalnya kalau misalnya ngomong doang gitu ya nggak ada fotonya terus nggak ditunjukin kondisi lingkungan sekitarnya fotonya jadikan aku nggak bisa ngebantu teman-teman gitu ya intinya sih kalau tanaman keladi itu yang penting ya yang paling penting itu adalah sinar matahari teman-teman jadi harus mendapatkan sinar matahari yang sangat cukup teman-teman Nah kalau udah sinar mataharinya terpenuhi tinggal kita rawat aja dari dari hama dari jamur cara merawat dari hama ya dengan cara memberikan insektisida teratur setiap seminggu sekali atau 10 hari sekali biar jangan sampai terkena hama kutu teman-teman soalnya tanaman keladi kalau udah sampai kena hama kutu itu pasti dia akan dorman teman-teman Nah kalau udah dorman kan otomatis dia jadi kayak apa ya jadinya nggak cantik lagi terus masih bisa hidup masih bisa selamat tinggal teman-teman bongkar aja terus dibersihin media tanamnya terus dibuangin akar-akar yang lama nah di tanam mulai lagi dari nol kayak gitu temen-temen jadi tolong banget ya buat temen-temen yang mau konsultasi kayak nanyain keladinya nggak bagus atau keladinya nggak tumbuh-subur disertain fotonya biar aku tuh bisa mengira-ngira gitu kira-kira masalahnya itu dimana Nah oke teman-teman untuk part yang pertama aku akan jawab dulu pertanyaan temen-temen eh kenapa geladi punyaku itu rimbun-rimbun dan juga subur ya temen-temen jadi temen-temen kenapa geladiku itu rimbun-rimbun itu karena rata-rata geladi punyaku itu adalah geladi yang ditanam dari biji jadi temen-temen enaknya nanam geladi dari biji itu dia akan cepet sekali merimbun temen-temen nih jadi cepet sekali merumpun ya walaupun ada beberapa yang memang ditanam dari biji susah untuk merumpun kayak ini juga kan dia belum merumpun ya padahal sama-sama aku tanam dari biji ini juga udah mulai merumpun terus yang di sebelah sini nih nih ini malah udah merumpun banget jadi makanya aku seneng banget nanam geladi dari biji nah kalau bedanya yang dari cacahan ya temen-temen ini dari cacahan ya ini ini jenis H02 temen-temen ini dari cacahan kalau dari cacahan itu biasanya susah untuk merimbun ataupun dia keluar anak temen-temen dan untuk yang kedua kenapa bisa subur-subur terus juga warnanya bisa cerah-cerah itu karena saya selalu ngasih pupuk yang teratur ya temen-temen dan pencahayaan atau sinar mataharinya itu dapat jadi warnanya pada cerah-cerah nah jadi aku tunjukin lagi ya temen-temen kayak apa kondisi GH ku dan juga sinar matahari yang aku dapat aku putar kameranya ke atas nah jadi seperti ini mungkin para subscriber ku yang lama udah udah sering ya lihat video ku yang kayak gini yang aku nunjukin kondisi atap jadi kayak gini temen-temen nah kan kelihatan ya kalau kalau mereka itu dapat banget sinar matahari jadi ini yang paling wajib dari yang lain itu sinar matahari itu harus banget dapat temen-temen lalu media tanam nah untuk media tanam temen-temen juga sering banget nanya ya masih ditanyain lagi walaupun aku udah sering jawab tapi masih banyak yang nanya juga nggak apa-apa tanya aja terus karena dari tanya kan kita jadi tahu ya temen-temen kalau nggak nanya ya kita nggak tahu kan jadi nggak apa-apa tanya aja jadi nih untuk media tanam dari dulu aku masih biasa aja temen-temen media tanam dari dulu aku masih biasa aja masih pakai daun bambu masih pakai daun bambu dengan campuran sekam mentah dan juga pupuk kandang sedikit nah nanti aku tunjukin ya ke temen-temen pupuk kandang yang udah bisa dipakai itu yang kayak apa jangan temen-temen pakai pupuk kandang yang baru ngambil dari kandangnya yang ada nanti busuk tanaman temen-temen nah kalau untuk pupuk sendiri kemarin udah pernah aku bikinin videonya ya aku lagi pakai pupuk abemik temen-temen bisa cek 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 di video aku judulnya itu nyubain pupuk hidroponik nah itu aku pakai pupuk hidroponik ya temen-temen agak mahal sih kalau pakai pupuk hidroponik dan juga budgetnya memang lumayan kalau kita pakai pupuk hidroponik cuman kan tanaman geladi itu kan tanaman yang mahal terus koleksian jadi memang harus kita rawat harus kita rawat harus kita kasih makanan yang terbaik gitu temen-temen kita nggak bisa kayak misalnya tanaman asal ditanam medianya nggak bagus pupuknya nggak bagus terus kita mengharap tanaman kita jadi subur itu nggak nggak bisa kayak gitu temen-temen jadi ada pengorbanan di setiap tampilan temen-temen tampilannya bisa kayak gini juga ada pengorbanannya temen-temen jadi bener-bener aku rawat aku kasih pupuk yang rutin aku semprotin pakai insektisida nah nanti juga aku tunjukin ya temen-temen insektisida yang aku pakai nah kita lanjut ke gudang ya ini ke bagian media tanamnya aku sekarang tunjukin ke temen-temen semua jadi untuk media tanam nih aku pakai campuran sekamentah ini sekamentah tapi sudah saya fermentasi menggunakan M4 caranya mudah saja temen-temen ini cuma tinggal temen-temen rendam aja pakai M4 aturannya juga nggak ada aturan tinggal temen-temen taruh aja M4 secukupnya aja secukupnya aja terus temen-temen rendam kira-kira dua minggu lah habis-habis itu di diangkat ditirisin terus baru bisa dipakai lalu juga ada campuran daun bambu temen-temen ini daun bambu yang kebetulan udah aku cacahin ya temen-temen udah aku potong-potong bukan aku sih yang potongin yang nyacahin suamiku nih jadi bentuknya kayak gini jadi aku tinggal pakai pakai aja tinggal dicampur-campur aja terus juga pupuk kandang nah pupuk kandangnya itu wajib banget yang sudah mateng ya temen-temen kayak apa pupuk kandang yang udah mateng ini sudah hancur jadi tanah jadi ini aku aku tuh belinya sekalian stok ya ada 30 karung kayak gitu terus aku hujan-hujanin sampai dia busuk kayak gini terus aku kalau udah busuk kayak gini aku angkat aku tirisin sampai dia kayak gini nih ini udah udah kayak kompos ya temen-temen ini kalau beli tuh mahal temen-temen satu karungnya tuh kalau udah jadi kompos kayak gini Rp50.000 itu pun kita nggak tahu ya buatnya tuh dari apa sih pabrik komposnya kita nggak tahu nah kalau pupuk kandang ini kan asli dia dari kotoran kambing ya jadi aku mending beli aja kayak gini jadi aku sekalian nyetok banyak temen-temen nih ya Nah itu aja sih untuk media tanamnya jadi untuk perbandingannya misalnya ini sekamentahnya satu pot lalu daun bambu juga satu pot Nah untuk pupuk kandangnya cukup setengah pot aja kayak gitu ya temen-temen itu untuk kalau nanem yang udah dewasa kalau untuk bayi-bayi atau anakan-anakan yang dari biji ininya aku kasih sedikit aja buat nyuburin tanah aja buat nyuburin media tanam aja ya kayak gitu temen-temen lanjut untuk lalu lanjut untuk ke insektisida aku selalu pakai ini dari dulu aku selalu pakai merk ini temen-temen ini curacron insektisida Nah jadi kalau untuk tanaman hias lah kan cuman tanaman hias nggak papalah kalau kita semprot pakai ini kecuali kalau kita nanam-nanam sayur itu aku hindari aku nggak pakai kayak gini yang temen-temen cuman kalau untuk tanaman hias sekedar tanaman hias ya nggak papa lagian juga kalau kita nggak semprot mustahil banget temen-temen karena mustahil banget nggak dihinggapi kutu karena kutu itu bener-bener seneng sama tanaman geladi jadi terpaksanya harus kita semprot harus aku semprot ini aku tunjukin ya temen-temen tanaman ku yang sudah kena kutu nih nih seh susah ini yang putih-putih ini tuh kutu temen-temen ngeblur ya nih kutu itu dia udah kena kutu jadi aduh ya Allah sebentar susah sekali nah jadi ini udah terkena sama kutu sangat banyak jadi nanti ini mau aku bongkar temen-temen kalau aku nggak papa keladi kena kutu justru dengan kena kutu kan aku jadi jadi bongkar ya jadi aku bongkar aku berbanyak kalau terlalu mulus semua terlalu contohnya kayak gini bagus-bagus semua kan malah aku sayang akhirnya aku nggak bongkar kan kalau aku nggak bongkar aku nggak bisa jualan nih temen-temen ini juga yang kena kutu ini jenis hal 51 kemarin dia rimbun banget terus ini udah terkena kutu jadi harus aku bongkar ini aku tunjukin aja ke temen-temen ya gimana penampakan kutunya nih ini sih belum terlalu parah nih kutunya temen-temen ini yang yang kutunya sudah sangat parah temen-temen tuh banyak banget kutunya jadi ini nanti aku mau bongkar sekalian aku pisah-pisahin barangkali nanti temen-temen ada yang minat ada yang mau boleh ya anakannya cakep ini loh temen-temen oke temen-temen sekian dulu untuk video kali ini video tentang gimana caranya merawat tanaman keladi biar supur biar rimbun dan juga warnanya bagus nanti kalau ada yang masih belum paham boleh kok ditanyain ke WA tanya aja nggak papa tapi disertain ya sama foto kalau mau tanya ditunjukin fotonya biar aku bisa mengira-ngira gitu temen-temen kira-kira kenapa tanaman keladi punya temen-temen jadi jangan-jangan cuma nanya tapi nggak ada contohnya ya temen-temen wajib banget kalau mau tanya ditunjukin fotonya nanti biar aku tahu gitu apa penyebabnya oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh